Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini Dan berakhir terkubur di leang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah Bahkan terjadi proses pembusukan mayat mikroba yang hidup di alam usus Dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh Setelah manusia tersebut meninggal Proses pembusukan ini juga dibantu oleh larpa-larpa yang berkembang biak dengan sangat cepat Hingga dalam waktu sekejap, tubuh tinggal tulang belulang Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan menghancur Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah Tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa saja yang jasad yang tidak akan membusuk tersebut berikut ulasannya Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim Setiap penderitaan kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak Bahkan ketika mereka wafat pun Jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya Bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan Pada hari ini pula terjadi peniupan sangka kalah dan kematian masal Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini Karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku Mereka bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan jasadmu saja telah lapuk atau remuk Beliau menjawab Sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi Hadis riwayat An-Nasai dan Ibn Majah 2. Jasad para suhada Ternyata jasad para suhada dan ahli jihad pisabililah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam Tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran Allah berfirman Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah Bahwa mereka itu sudah mati Bahkan sebenarnya mereka itu tidak mati Tapi mereka masih hidup Tapi kamu tidak menyadarinya Quran Surat Al-Baqarah ayat 154 Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan Jabir bin Abdillah bercerita menjelang perang Uhud Ayahku memanggilku pada malam hari ia berkata Aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasul Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibandingkan kamu di samping diri Rasulullah Sesungguhnya aku memiliki hutang maka lunasilah Dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu Besokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain Karena selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya Ajaibnya, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburnya Hadis Riwayat Bukhari 3. Jasad Para Alim Ulama Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapat kemuliaan berupa tidak akan membusuknya jasad mereka Setelah dikubur, tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebar luaskan kebazikan Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut Dr. Abdul Hamid Al-Quddah mencoba untuk menemukan jawabannya Lewat sebuah penelitian menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada Disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian Allah menciptakan mikroba membuat sunatullah Bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati Maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu Sesungguhnya sesuatu yang dikendakinya mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptaannya Sahabat yang beriman Itulah jasad-jasad orang-orang yang tidak akan membusuk di alam kubur Allahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Kematian seseorang merupakan rahasia Allah Tidak ada seorang mahluk pun yang mengetahui kapan waktu kematiannya tiba Oleh karena itu manusia harus selalu berusaha agar bahagia saat ajal menjemput Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi Bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka Sebab lewat kematian ia akan bertemu dengan Allah SWT Terhadap orang-orang tersebut Allah akan meneguhkan pendirian mereka di jalan yang lurus Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih Dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu Berdasarkan ayat tadi Imam Abu La'idj As-Sambar Kandi berkata dalam kitab Tanbihullah Gofilin Hanya lima orang berikut ini yang akan berbahagia saat ajal menjemput mereka Siapa saja mereka? 1. Orang mu'min tidak akan abadi berada di neraka Karena akan masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad Mereka akan dikembalikan ke surga setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka 2. Orang-orang yang ikhlas Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang bahagia saat ajal menjemput Karena dengan kehilasannya Allah akan menerima amal perbuatan yang telah ia lakukan 3. Orang-orang yang bertaubat Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan Asalkan bukan termasuk dosa-dosa besar seperti menyemputukan Allah Meskipun memiliki dosa sebesar gunung Yesa Allah akan diampuni oleh Allah Asalkan bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi kembali 4. Orang-orang yang juhud dunia Orang yang juhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia Meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya Dia tetap mendambakan ingin bertemu Allah Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkan tentang dunia Pun sebaliknya Mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang didapatkan tentang dunia Orang yang juhud tidak khawatir akan hari perhitungan kelak Mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya 5. Ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan Seorang ulama yang ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia menjadikan bahagia ketika kematian menjemput Amal soleh mereka merupakan amal jariah dengan terus mengalir pahala walaupun mereka wafat Amal soleh mereka akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya Sahabat yang beriman Marilah kita berlomba-lomba melakukan amal kebaikan sebagai wasilah untuk meraih ridha Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton